Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, ada apa Mandamin? Mau tanya nih, kata teman saya itu, sekarang ngurus KTP bisa langsung ya Cing? Tanpa rekomendasi dari RT ya? Ya setahu aja sih, kalau kita butuh KTP Mandamin harus ada surat pengantar dari RW Nah surat pengantar dari RW itu bisa keluar kalau ada rekomendasi dari RT Salah informasi kali temannya Nah itu Cing, makanya saya tanya langsung sama Cing RW Begini Mandamin, kita ini kan sebagai waga negara Sebagai waga negara yang baik harus mengikuti prosedur Benar Cing? Nah prosedur yang baik itu prosedur yang berjenjang Jadi ikutin prosedur yang wajar-wajar aja Kalau disuruh lapor ke RT ya lapor aja Ya kan kita ada manfaatnya juga Udah gitu status kita sebagai waga negara tercatat dan diakui Benar Cing Ngomong-ngomong mau pindah KTP? Rencana Cing sih, tapi saya belum urus-urus ke pendudukan di sana Cing Oh iya gitu, ini kagak ada yang ditanyain lagi nih Masa lagi ayah gue udah ke konter Nggak ada Cing, terima kasih atas penjelasannya Cing Ya, Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Cik, lo lagi dimana nih? Jalan po, lagi jetir nih, mau ke kantor Kenapa ya po? Nggak sih, nggak napa-napa Cuman gue lagi ada butuh aja sih sama lo Butuh gue maksudnya gimana ya? Butuh, butuh apa ya Pokoknya intinya gue pengen minta tolong gitu sama lo Lo mau nggak nolongin gue? Iya, minta tolongnya minta tolong apa po? Aduh, pokoknya panjang banget ceritanya Jadi lo please, lo dateng dulu ke rumah gue Nanti ntar gue ceritain sama lo, ya Nanti lo nih, maksudnya Ini gue harus ke tempat lo dulu gitu Terus baru tau ceritanya apa, ya? Yalah C, lo tuh hitung-hitungan banget sih sama gue Weh, cuman minta tolong doang, gue tau nggak? Ini gue serius loh, gue nggak bercanda tau Mau nggak ya? Pikir-pikir dulu kali ya po ya Terus diaji, yaudah sih kalau nggak mau, yaudah Iya, 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 iya Udah ntar nih abis dari kantor Teruji langsung ke tempat po deh, ya Beneran ya Oh iya, ajak Ratna sama Kayla dong Kesini gue kangen tau Waduh po, kalau ngajak Ratna Berarti Oji harus bolak-balik dong Mana sih? Nih lah lo timbang bolak-balik sebentar Buat nganterin istri sama anak aja Lo kayaknya itu ngitungan juga Membini sama anak Bingung gue sama lo Bukan, masalahnya bukan keberatan Ini urusannya jarak Sama lo pulang kantor Bisa jemput rata, aduh Baru-baru rumah simpo Aduh, ini urusannya kerawang Bekasi nih Jauh Juga sih, lagian sih Sekarang jauh banget sih lo Yaudah deh, pokoknya intinya Mending lo deh Lo nyampe tempat gue aja ntar ya Iya, iya, ntar gue dateng ke sana Jangan, iya, 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 iya doang Tapi gak gak dateng ujung-ujungnya Iya po, iya, pokoknya Ntar abis kantor, kelar Ntar Oji langsung ke rumah pode Ya Iya, iya, percaya, percaya Yaudah deh, gue tungguin ya Yaudah, ini Oji lagi fokus nyetir nih Ntar gak gak fokus lagi Ya Yaudah Gue tunggu Waalaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Nah, ini sibuk kakak nih Ustadz Ah, enggak Pak Ustadz Saya hanya, ya biasa kegiatan saya dari Kepantiasuhan Tidak menggalkan Pak Ustadz Oh, enggak, 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 sekali Haya, silakan Terima kasih Silakan, silakan, silakan Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, Pak Ustadz Silakan Silakan, silakan Lagi sibuk nih Ini, Nah Adam INI Sibuk sekali Bantuin Ustadz Dovah Raja Ini Pak Ustadz Dan Pak Sultan Datang kemari Sekedar kebetulan lewat Atau ada perlu dengan saya Sengaja mampir kemari Ingin menanyakan sesuatu Pak Ustaz Soal apa ya Pak Ustaz Soal taman bacaan Pantiasuhan Oh iya Kenapa ya memang Pak Ustaz Saya dengar taman bacaan Pantiasuhan itu sudah selesai Dipersiapkan oleh remaja masjid Betul sekali memang sudah selesai Alhamdulillah dan insya Allah Kita akan mengadakan Peresmian pembukaannya itu Dua hari lagi Alhamdulillah Tadinya memang ada rencana Bahwa pembukaannya itu Sebelum memasuki bulan puasa Ramadan Tapi karena ada kegiatan ini dan itu Ya akhirnya kita mengalah dululah Rencana pembukaannya seperti apa Pak Ustaz Ya hasil dari kemufakatan bersama Anak-anak remaja masjid Tadi yang sempat ada keinginan acaranya Sederhana saja Tapi mereka mempunyai keinginan Ingin mengadakan acara khusus Acara khusus seperti apa Ya yang dimaksud khusus adalah Mengundang beberapa pengurus Saya Hasan Oh mau pakai acara gunting dita Seperti acara peresmian Mas Asubirin kemarin Begitu Pak Ustaz Ya Pak Sontami Mereka mau seperti itu Oh kalau memang begitu Ya gak apa-apa juga Ya kata Isam Memang acara sederhana Hanya beberapa pengurus Manti Aswan saja yang diundang Sederhana juga bagus Bisa mempentingkan khidmat Ya Pak Ustaz Zakaria Mereka juga mengiminkan Yang penting Yang mengawali Peresmian tersebut Dari keluarga Almar Waji Sulam Oh ya Nah Adam ini Umurnya berapa ya? 24 tahun Pak Soltani Oh sudah 24 tahun? Tapi kelihatannya Masih belasan tahun Ya Pak Ustaz ya? Pak Soltani bisa saja Tapi emang benar ya? Adam ini seperti Anak-anak remaja SMA Iya benar sekali Adam ini lulus SMA-nya Sekitar 6 tahun yang lalu Malah sekarang sudah selesai Biwanya dan Ya ini lagi magang disini Bantu-bantu saya Untuk konsentrasi di Pantai Aswan Bisa dibilang Usia Adam ini sudah Remaja dewasa Pastinya sudah ada calon nih Belum ada Pak Soltani Ah yang benar Mosong gandeng Dan pinter Belumnya calon Memang belum Pak Soltani Adam ini Sewaktu kuliahnya Memang banyak menghabiskan Waktu untuk belajar Dan berorganisasi Di kampus Makanya sampai sekarang Adam ini Masih konsentrasi Untuk menurutkan studinya Dan Adam ini Anaknya pemalu Ah mas Gue far ini loh Kalau malu-maluin sih Iya Assalamualaikum Umi Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah pulang Udah Umi Umi tungguin di rumah Iya Umi lagi biasa Lagi mau bikin-bikin kue Kan pesanan itu Ntar kue-kue hari lebaran Oh Yaudah biar saya lebantin aja Ayo Umi Kira-kira jadinya Apa yang kue-nya Umi sih ngebakarnya Ntar subuh aja Soalnya kan sekarang Masih awal-awal puasa Jadi Umi masih nyantai-nyantai Oh Segini cukup ya Ya cukup Oh ya Umi Abi kemana? Tadi katanya Abi Sama Pak Sultani Lagi mau ke Panti Asuhan Mau ketemu sama si Adam Umi sih Kenain kak Adam Iya Mau ngapain Katanya nih Abi itu mau Mengenal lebih deket Sama adik subuhnya Ustaz Koba Untuk Mengenal lebih deket Sama kak Adam Maksudnya apa ya Abi mau kenal lebih dalam Dengan kak Adam Aduh Kok Saro jadi deg-degan Kenapa Kok Kumi liat kayaknya Mas Saro was-was gitu Enggak Enggak bapak kok Saro Saro kaget aja Kaget Apa kaget Sayang sebentar ya Bibi amanannya Umi mau siapin bukaan dulu ya Iya Umi Anaknya anteng-anteng kok Bu Ya udah Saya titip dulu ya Mbak Tina Hedi ya Baik Bu Nih lagi Oh udah mateng ya Makan lah ya Makan Suapin bonekanya Suapin lagi nih babynya Suapin 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 Nin jadinya gimana Ini apa Diserut aja ini Diserut Oh yaudah Nanti kalau udah selesai Berarti langsung dicampur Sama kolam kalim Masih disiram pake Sirop vanila ya Oh sirop vanila itu yang Mening ya Iya dong Mening gimana sih Hehehe Belum Iya nih Ini bayangnya dimasak sekarang Pertama Soro aja Nanti ajalah Kira-kira 30 menit Sebelum buka kaliannya Jadi masih agak-agak anget gitu kan Enak tuh Iya Iya bener Oh Selamat siang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Alhamdulillah sehat Lah Iya Oh iya Assalamualaikum Barengan gini kita Makanya Kok lu juga udah nyampe juga ternyata Bisa bareng Tapi tadi masuk kampung dukunya kagak barengan Oh lu pasti luat depan ya Sekarang kalo gua tuh sekarang motong-motong jilat belakang Dicepet Iya segera Bapak ada tiga depan Iya macet jam segini mah Yaudah deh Pak Joko masukin mobil sekalian ya Ayo bas Ayo bas Ayo bas Ayo bas Ayo bas Ayo bas Bapak banget mobilnya Yailah bun Ntar lagi juga beduk Makanya ni tajil sama lu itu Kagak usah diliatin Diprototin mulu Yang ada lu bauannya ngiler Tunggu ntar lagi juga beduk sabar, kenapa jadi orang? Diliatin aja biar manisnya gak hilang ya bun Itu Rauh gak tahan, pengen dirasain manisnya Untung ya Misalnya kalau begitu, jangan diliat terus bun nanti kamu makin gak tahan ya kan, jadi liat yang lain-lain aja Gitu ya Gitu ya Lu kenapa enok? Dari tali kok mengong aja lu Iya Kakak Kiruna kenapa? Kok dari tadi mukanya ditekuk kayak begitu Seperti tidak ada tulangnya Ngeblep, bup, bup gitu ya Gimana yang ada tulang? Gak ada apa-apa, Bang? Gak ada apa-apa, Bang? Gak ada apa-apa, gimana? Suara lu tuh bilang kalau lu tuh ada apa-apa Udah, lu cerita aja dah Persi lu Gak usah malu Iya, 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 iya Lebih baik boleh dicerita sama kita-kita Diceritakan aja Kita-kita ini kan, waduh Sudah deket sekali melebihi Sotiara Sampean sendiri, Kakak Kiruna Ayo cerita Iya, 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 iya Ngomongnya gimana ya? Kok malah tanya bagaimana Lu mana saya tahu Cerita aja lu Gini aja, lu cerita versi lu dengan gaya lu Itu udah Gini lu, Bang Nyong tuh gak tahu kenapa Pokoknya akhir-akhir ini tuh Perasaannya Nyong tuh Kayak gak jejek gitu Eh? Apa? Jejak? Jejak itu apaan sih, Mas Kiruna? Ya, kayak gak pasti gitu lho, Pok Oh, maksudnya Mas Kiruna itu kayak orang labil gitu ya Labil gitu, jejak tuh labil gitu Ya, hampir mirip-mirip begitu, Pok Tapi yang, Nyong heran tuh Nyong juga bingung gak jejeknya itu kenapa gitu lho Iya? Lho, gimana? Kan lu yang ngerasain sendiri perasaan lu Masa lu gak tahu itu tiba-tiba muncul dari mana perasaannya? Bener, Bang, Nyong aja gak tahu, Bang Oh, jadi gue bisa ngambil kesimpulannya Kesimpulannya, si Mas Kiruna ini nih Lagi dalau Dalau kan? Bener kan? Oh, ngakar, ngakar, ngakar Ah, bener lah Rajan kan? Bener kan? Tuh Nanti aja jawabnya kita makan Nah, iya Udah no Ntar aja lu lanjut ceritanya Sekarang kita batalin puasa dulu ya Sekarang lu batalin dari tadi unguin aja kan? Tapi jangan lupa Baca dulu doa buka puasa Ayo, baca dulu Ayo, baca dulu Ayo, doa dulu aja Oke gitu, jadi Si Arhinza nih sekarang lagi di Jakarta Iya Terus dia Maksa si Romi Supaya tinggal sama dia gitu Selama dia tinggal di Jakarta Terus Rominya mau? Itu dia Rominya mau banget Kenapa lu giling-giling kepala sih? Ya enggak, berat aja pok Berat juga Itu dia, Ji Makanya Makanya Kenapa gue nelfon lu Gue minta lu datang kesini Gue pengen minta tolong sama lu Temenin gue dong Buat ketemu sama Rio Jujur kalo gue yang Temuin sendiri Gue gak berani Gue takut banget Dia pasti marah besar sama gue, Ji Iya sih, Po Ya, gue bisa Gue bisa ngerti lah Apa yang dirasain sama Bang Rio Abis Ya lu udah bohongin dia gitu Iya itu dia Itu dia masalah utamanya Karena gue bohong sama dia Padahal gue tau banget Rio tuh pasti marah besar Kalo gue bohong Hmm Tapi kenapa lu harus bohong ya? Bisa gak? Ya kenapa gak lu Ngomong aja gitu langsung Kalo Ya emang Ariza Hari ini dia dateng Ya ngomong jujur aja Iya Ji Gue tau Gue juga pengennya sih Sharing sama laki sendiri Gitu loh Tapi maksud gue tuh gini Ji Coba deh Bener gak menurut lo ya Maksud gue gini Ini kan masalah tuh Baru awal banget Ya kan Dan yang mau dateng ini Mantan laki gue Gue kan udah jaga perasaan Rio dong Dan Rio tuh tau banget Kelakuan Arhinza tuh kayak apa Nah nanti kalo gue cerita Mereka ketemu Terus mereka yang berantem Kan urusannya jadi panjang Jadi gue nyoba Supaya gimana caranya nih Masalah gue tackle sendiri dulu gitu loh Sebelum akhirnya gue cerita sama Rio Itu aja sih maksud gue Gak salah kan gue Gak salah kan gue Gak juga sih Ya yaudahlah Ya udah gimana Ya udah Udah gak ada cara lain Kita mesti samperin Bang Rio ke rumah mamanya Ya lo harus jelasin langsung ke Bang Rio Entah gue temenin deh Serius lo mau nemenin gue? Iya tapi abis maghrib ya Iya 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 gak apa-apa Thank you thank you thank you Jadi ini lo terus Mau kemana sekarang? Iya gue mau berangkat Ke masjid Iya Ya makan dululah Enggak gak gue udah kenyang juga deh Abis makan biji salak Ya Ya udah tenang dulu Nanti kita akan cerita jelasin Bang Rio Ya Thank you ya Yaudah berangkat deh bok Ya tapi Ya udah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ah seder banget Alhamdulillah Bi Bip gimana makanannya? Udah 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 Oke yuk Ayo Mi Eh Bip Bip Mau ikut terawih ke macet gak? Mau Ah hebat Ah Oke atas dulu dong Mantas, Nih. Ya Bi, udah lukanya. Udah, Abi sama Ki mau ke masjid dulu ya. Ya Bi, tapi nanti Abi abis dari sholat maghrib pulang dulu kan. Iya lah, nanti abis dari sholat maghrib ya Ki ya. Kita pulang rumah dulu untuk makan. Nanti abis makan kita balik lagi ke masjid untuk sholat tarawe. Ya udah. Ayo jalan ya. Mobilnya simpan dulu nak, karena kita mau ke masjid. Sholat ya. Ayo. Ayo, Bruan. Salamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nin, Nin Fur. Iya Neng. Nin tolong bantuin ya. Beresin ini, nanti sekalian siapin buat makanan. Oh iya. Bruan.